Dikutip dari zonajakarta.com, jet tempur FA-18 Super Hornet terlempar ke laut dari atas kapal induk USS Hari S-Truman, ini kronologinya. Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebuah FA-18 Super Hornet yang ditugaskan ke karir R-Wing-1 terlempar ke laut karena badai di laut Mediterania. Diketahui saat itu jet tempur berada di atas kapal induk USS Hari S-Truman. Ketika kecelakaan itu terjadi, USS S-Truman sedang melakukan operasi pengisian di laut dan FA-18 Super Hornet pasti tidak diamankan dengan baik. USS Hari S-Truman dan pesawat yang diberangkatkan tetap mampu menjalankan misi penuh. Rincian dan penyebab insiden itu sedang diselidiki. Sementara itu, USS S-Truman yang berada di Mediterania karena dikerahkan dari Norfolk ke area tanggung jawab armada ke-6 di Eropa Desember lalu. Dilansir dari Sovrab.com, kapal induknya USS Hari S-Truman dikomandoi oleh Kapten Gavin Dove, 9 Quadron CFW-1 yang menjadi milik FA-18 Super Hornet yang hilang, diawasi oleh Kapten Matthew Barr. Truman awalnya berencana pindah ke Timur Tengah, namun ada perintah untuk tetap berada di wilayah laut Mediterania karena meningkatnya ketegangan dengan Rusia sebelum meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari. Sejak itu, Truman telah beroperasi di Mediterania, mendukung NATO dan meningkatkan pengawasan udara di Eropa Timur. Ini juga telah mengerahkan beberapa pesawatnya untuk meneruskan lokasi operasi di daerah tersebut. Ada laporan musim semi ini bahwa penempatan Truman akan diperpanjang. Diharapkan kapal induk itu akan tetap berada di Mediterania hingga setidaknya bulan Agustus. Hal ini adalah insiden kapal induk ketiga dan kedua di laut Mediterania yang melibatkan jet tempur dalam beberapa bulan terakhir. Royal Navy sudah mengalami serangkaian kecelakaan yang tidak menyenangkan pada tahun 2021. Pada bulan November, kapal induk baru Inggris HMS Queen Elizabeth II sedang berlayar di laut Mediterania dalam perjalanan kembali ke Inggris untuk menyelesaikan operasional perdananya. Kemudian sebuah jet tempur siluman F-35B Lightning II yang dijadwalkan untuk latihan mendadak jatuh segera setelah lepas landas karena penutup mesin telah dilupakan di pesawat. Terima kasih telah menonton!